Intro Halo teman-teman kuliner, selamat datang di kuliner 7 Intro Nah kali ini Debbie sedang mencoba makanan yang berbeda Nah apa nih Debbie pengen coba makanan khas timur tengah yang katanya makanan Pakistan nih yang punya juga dari orang sana Nah tepatnya Debbie lagi ada di Tanduri Corner tepatnya di Jalan Ikan Mujayar nomor 46 Surabaya Nah disini makanan dan menunya tuh macem-macem ada nasi biryani ada macem-macem Debbie juga belum tahu mereka ada menu apa aja Jadi mungkin kita pesen ke dalam aja kali ya karena memang disini rame banget Walaupun mereka buka dari jam 4 sore tapi sebelum jam 4 tuh udah banyak yang antri guys Kita tadi Debbie tadi datang sebelum jam 4 sore tapi ternyata tetep aja antrinya panjang Jadi mumpung belum terlalu gelap nih kita pesen dulu ya biar gak kehabisan Nah guys ini karena antri panjang jadi Debbie mau pesennya disini aja ya Kita karena disini banyak banget menunya ada naan tanduri tuh naan ada naan ada parata keju Terus ada ada muton masalah Beef kima ini macem-macem banget Debbie bingung pilih yang mana Jadi Debbie mau pesen banyak hari ini ya Debbie mau pesen beef masalah ini tulisannya ada daging sapi segar dengan bumbu khusus mugel Wah ini kayaknya mantep guys 20 ribu guys ini harganya guys Terus ada chicken tanduri ini daging ayam tanpa kulit dan lemak dibakar di dalam tanduri juicy dan spicy Kayaknya menarik ya ini juga kayaknya 20 ribu kali ya Mungkin ini betul deh Boleh lah beef masalah chicken tanduri and then kita mau pesen naan tanduri Nah naan apa ya Debbie juga penasaran gitu seperti apa Jadi kita pesen agak banyak boleh kali ya Hmm mau naan original naan garlic butter sama naan garlic cheese Ini harganya macem-macem guys Ada yang 12 ribu 14 sama 16 ribu Hmm boleh boleh Dan ada parata disini aku mau parata coklat kali ya Kita bikin yang agak beda gitu Karena tadi kan udah yang original garlic-garlic yang gurih-gurih gitu Mungkin kita coba parata coklat aja Nah nanti Debbie pesen disana Kalian tunggu dulu disini Kalau minumnya apa ya Minumnya ada milkshake ada yogurt guys Sama es sirup tetarik Tetarik boleh nih ya Kita pesen tetarik sama milkshake strawberry kayaknya enak ya Sama kayak baju aku hari ini pink Jadi Debbie mau pesen milkshake strawberry dan juga tetariknya Nah Debbie pesen dulu kalian tunggu sini Sambil nunggu pesenannya juga ya Kayaknya agak lama karena memang Antarnya panjang guys Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen kesini Harus disiapkan dulu kesabarannya ya Oke Debbie pesen dulu disana Teman-teman setelah menunggu cukup lama Ada kali 30 menitan kali ya Nah akhirnya pesenan Debbie semuanya udah dateng Tuh teman-teman boleh lihat dong ya Macem-macemnya ini Tuh Debbie sampai gak hafal Ini namanya apa aja Karena saking badannya Debbie pesen Karena mumpung kita lagi ada disini kan Kalau cuma satu menu kan Kayaknya gak cukup gitu Jadi kita pesen yang banyak Biar tahu Rasanya macem-macem dari menu di Apa ini namanya Tanduri Corner Mantap nih Tadi Debbie sudah pesen ini naan Ada naan original Tuh teman-teman Naan original Terus ada Ini naan yang garlic cheese Ini kayaknya menarik banget Karena di atasnya ada keju Kayaknya enggak tahu keju mozara Tapi ini kayaknya enak banget Ini aku pengen nyoba yang ini Terus ada Ini dia Naan garlic Nih Jadi kayaknya gurih-gurih gitu ya Karena Karena Bawangnya gitu Terus Debbie ada Ini dia Ini namanya apa Paratha Choklat Tuh Ini benernya kayak roti mariam gitu guys Nanti kita coba ya Terus Debbie Juga pesen Ini dia Tadi makanannya apa ini namanya Chicken Tanduri Ini dia dipanggang guys Dibakar dia guys Dibakar Bitongnya itu dia punya masakan ya Terus ada Next ini Ada beef masala Wah Ini tadi aku sempat cium aromanya nih Bau-bau Kayak kari-kari gulai gitu loh guys Ini kayaknya enak ya Terus ini ada Ini gak tau namanya apa tadi Dal ya Kalau gak salah Dal atau apa gitu Ini kayaknya Sausnya ini Sausnya si Naan mereka punya ini Untuk di Solet Terus Makan Kita mau coba Dari yang mana dulu Aku super excited Sama yang ini sih Yang ini dulu kali ya Kita dari awal pertama Yang ini Namanya Naan Garlic Cheese Masih panas guys Apakah ini Lihat nih guys Ini ya Lihat dari sini ya Nih Manteng Lihat teksturnya Kayak roti pen pizza gitu ya Ini Dibby udah cuci tangan ya Tadi ya Aroma garlicnya guys Kita coba Kita coba Polosan dulu ya Hmm Pasti rotinya Tumpu agak kenyal gitu Enak Guri Karena kena Garlicnya ya Kita coba Sama sausnya Ini gak tau Sausnya apa Namanya Dal gitu Kita coba Sausnya dulu kali Tumpu agak Selamatnya gitu Wow Tapi aku suka tolosan ya Kalau ini dia gak tau Agak Ini gak bisa jelasin Ini lo Bumbungnya apa ya Oke next Kita coba yang ini Yang Yang garlic aja nih Nahan garlic Kita coba lagi ya guys Teksturnya sama Mereka punya tekstur rotinya sama guys Mari kita coba Guri Pasturnya Ratinya empuk Enak Ini dua-duanya sama Sama-sama gurinya Ini ada cheese-nya gitu ya Kita yang original ya Kita coba yang ori dulu Kok tau gitu tadi Kita coba yang ori dulu ya guys Tapi gak apa Hmm Orinya nih guys Hmm Ya Kolosan Tapi kalau menurut Tapi Tapi suka Kalau ada Garlicnya ini Boleh yang cheese Mungkin dipisah Lebih bervarian kali ya Mantap Kalau susah Doba yang lain lagi Hmm Ini aja deh kali Hmm Ini tadi namanya Beef masala Yang sudah dibilang Aromanya kayak Kari-kari Gule gitu loh guys Mungkin enak kali ya Kalau kuahnya Ini Ditulis kayak ini Gule kali ya Enak kali ya Tapi coba dulu ya Langsung aja guys Tuh Lihatnya Ups Dagingnya empuk guys Tuh Dagingnya empuk Nih Tuh Dagingnya empuk banget Empuk guys Dagingnya empuk Kita coba sama bumbunya ya Lempahnya empuk Lempahnya Tentang mainan Kayak apa ya Antara Mantap Udah kayak Antara Kari Kule Rendang Kereksaingan Gimana ya Boleh kali ya coba ini ya Agak sedikit Mungkin Kita coba Sama ini kali Kita coba Sama enaknya Guys ini udah selesai aku coba Enak pol Dan dia dagingnya Lembut banget Terus buah dari Masalahnya juga Kental ya Rempahnya tuh kerasa banget Terus next kita mau coba Ini ada yang menunggu gak nih Ini namanya Chicken tanduri Ini daging ayam tanpa kulit dan lemak Dan dia dibakar dalam tanduri Jadi juicy dan sedikit spicy Ada spicy nya guys Aku penasaran coba Kita coba yuk Dagingnya Terus disini guys Tempatnya rame banget Antri Jadi kalian kalau kesini harus sabar ya Kita coba nih Kopongan ayamnya Aduh Guys Ayam bakar Tapi dia bumbunya beda guys Terus tekstur ayamnya juga Tepuk Ada bumbu raja di dalamnya yang beda dengan Ayam bakar Ayam bakar Ayam bakar Yang pada umumnya ya Menarik ini Kita coba Campur sama Rotinya kali ya Mau yang original atau yang garlic cheese Aku coba Garlic cheese aja deh guys Kayaknya enak gitu Kalau Ayamnya ini Terus dicampur sama Garlic cheese Kayak gini guys Tuh Ya kan Tekamin dikit deh Biar lebih terasa Set Terus Oh Kasih ini guys Kayaknya enaknya Kayaknya sedikit aja deh Nah Aset Uh Mantu Nah Kita campur sama Sausnya dal Yang tadi ya Ini Kacang dal Sayur-sayuran Dan Di dalamnya ada Bumbu spesial Uh Mantu Nah Ini ada sayur-sayuran Guys Di dalamnya Sampai coba Ini kita coba Apaduannya pas Dari rempah-rempah Terus kena Gurihnya Dari garlic cheese ini Ditambah dengan aroma asap Dari Si kentan durinya Terbaik ini guys Mantap nih Kita coba sama roti original Tapi ini enak sih Karena mungkin enak ya Kalau Ada Sensasi Gurih-gurihnya Uh Mantu guys Hmm Bumbunya nempel di Tangan Enak banget guys Apalagi yang Masalah tuh Mereka punya Bumbu rempahnya tuh Mantep banget Kalian harus coba Karena tadi Ini udah makan sedikit banyak Kita balik ke minumannya nih Debbie tadi pesan Sesuai dengan Tema baju Debbie Hari ini Strawberry milkshake Kita coba Strawberry milkshake nya ya guys Kita aduk Terus Terus Ada rasa sensasi Kucuk-kucuknya gitu Tapi gak tau apanya Yogurt mungkin atau apa Milkshake Strawberry yang Ada kecil-kecil sensasi Strawberry nya juga Next Kita coba Ini dia Ini dari Dipesen Taiti Eh kok Taiti Teh tarik guys Tapi warnanya hampir sama Kayak Taiti Mungkin lebih kayak Taiti Ternyata Teh tarik Kita lanjut yuk Makannya Masih ada satu menu lagi Yang Belum Debbie coba Tadi udah Debbie udah coba Dari ayamnya Debbie udah coba Terus Garlic cheese sudah Yang garlic sudah Terus Si Beef masala juga Udah Next Debbie coba yang ini Namanya Apa nih Parata coklat Parata coklat Ini kalau Deming lihat Mungkin sekilas Seperti roti mariam Apakah parata itu Roti mariam Mungkin Kemungkinan Iya ya Kita coba dulu Aku pilih yang coklat Ya kan Tadi udah yang Guri-guri Kita coba coklatnya dulu Guys Coklatnya enak Bukan coklat Kaleng-kaleng Guys Kami kira coklatnya Coklat mesis biasa Ternyata enak Oh iya mariam guys Parata nih Parata coklat Mantul Enak ini Dan mereka gak pelit loh Masih Mesisnya ini guys Coklatnya gak pelit Kayak gini nih Tapi belum-belum ya Ini enak Ini tuh suka anak Ini Parata coklat oke Enak Karena dia coklatnya juga Pake coklat yang Enak ya Aku suka semua Gimana dong ini Kalau mulut Debbie Dia favorit sama Ini Parata coklat Garlic cheese-nya Semuanya enak guys Ternyata guys Gak bisa dipilih Semuanya sama-sama enak Kalian kalau penasaran Kalian kalau penasaran Boleh langsung kesini aja Tanduri Corner Kalian bisa search Di dulu Oke Boleh mau lanjut makan dulu Nanti kita lanjut lagi Teman-teman Kulirat 7 Debbie udah selesai makan Dan Kali ini Debbie mau spill Ratingnya nih Tadi harganya udah Debbie spill di awal ya Kayak Masalahnya itu Rp20.000 Terus Sikernya tadi gak tau berapa Pokoknya Debbie udah spill di Awal tadi Nah Buat teman-teman yang mau kesini Silahkan aja ke Tanduri Corner Tepatnya di Jalan Ikan Mujair Nomor 46 Surabaya Tuh Ada yang penasaran gak sama Makanan Timur Tengah yang satu ini Tuh Nah kalau boleh Debbie rating nih Kalau untuk Itu tadi ayamnya enak banget guys Ayamnya Debbie kasih 10 Karena emang enak banget Aroma dari Smokey-smokey bakarannya tuh Kerasa Dan Rempah yang meresap di Ayamnya itu Kerasa banget Gitu gak kayak ayam bakar-ayam bakar Pada umumnya ya Terus ada Yang dari Beef masalahnya itu Beef masalahnya juga Rempahnya juga Kerasa banget Enak Mantep Debbie juga rating 10 Karena emang Debbie belum pernah makanan Seenak ini Wah mantep Kalian boleh coba deh Untuk yang lainnya bisa lah 9 10 juga bisa Karena semuanya enak-enak Kalian harus coba disini ya Di Tanduri Corner Oke Nah Segitu aja dari Debbie Karena Debbie udah kenyang Debbie udah spill harga Rating Dan lokasi dari Tanduri Corner ini So Buat teman-teman yang lain Jangan lupa Tonton ini Konten kita Ya konten kami di Kuliner 7 Ya Banyak banget video-video Dari teman-teman kami Di berbagai macam kota Ini mungkin kalian lagi trip Ke kota Semarang Atau ke Bali Nah Nontonin aja Kuliner 7 Biar kalian gak bingung Cari tempat kuliner disana Oke Jangan lupa like Comment dan subscribe Nyalakan juga notifikasinya Nih Biar teman-teman gak ketinggalan Sama konten terbaru dari kami Oke Kalau gitu aja Demi mau pamit undur diri dulu Sampai ketemu di lain konten Dan seperti biasa Buat yang liat Liatnya besok aja deh Oke Sampai ketemu lagi di lain konten Bye-bye Bye-bye